Seiring bertambahnya usia, keriput dan garis-garis halus semakin banyak bermunculan di wajah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti paparan sinar matahari atau kebiasaan merokok. Sayangnya, keriput dan garis halus dapat membuat tampilan jadi kurang menarik. Apalagi buat kamu yang suka menggunakan makeup. Dua hal ini bisa bikin makeupmu lebih gampang nge-crack. Memang keriput dan garis halus dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat dan menggunakan skincare. Tapi bagaimana jadinya jika sudah terlanjur membekas di wajah? Nah, kalau kamu tipe orang yang nggak sabaran dan pengen hasil yang lebih cepat, kamu bisa coba melakukan treatment di klinik kecantikan. Mau tau apa aja treatmentnya yang bisa kamu lakukan? Yuk, tonton video ini selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Facebook Biodi Channel ya. Salah satu treatment yang paling terkenal di klinik adalah laser skin resurfacing. Treatment laser ini nggak hanya bisa mengatasi keriput dan garis halus, tapi juga mengatasi pigmentasi dan bekas luka atau jerawat. Menurut spesialis operasi plastik, Lara Devkan, dalam everydayhealth.com, laser akan menghasilkan sinar dan panas yang dapat memperbaiki warna dan tekstur kulit. Sinar dan panas ini bekerja untuk memicu kulit melakukan penyembuhan agar muncul sel-sel kulit baru. Proses ini mirip dengan cara kerja otot ketika kamu berolahraga. Pada awalnya, otot akan terasa sakit, tapi lama-kelamaan otot menjadi lebih kuat. Hal ini diungkapkan lewat studi yang dilakukan oleh A.M. Persen dalam Muscle Growth and Exercise. Munculnya kulit baru ini merupakan efek dari penggunaan laser yang dapat meningkatkan produksi kolagen. Makanya, wajah menjadi tampak mulus dan terasa kencang ketika dipegang. Dilansir dari Healthline.com, sebelum melakukan prosedur ini, penting banget biuris untuk mempersiapkan kulit wajahmu. Biasanya dengan melakukan treatment-treatment pada beberapa minggu sebelumnya yang direkomendasikan dokter agar meningkatnya toleransi kulit. Pada hari H, dokter akan melakukan anestesi. Pada area yang diinginkan, tentu saja agar kulitmu tidak terasa sakit. Apabila area tersebut cukup besar, kamu akan diberikan painkillers agar lebih ampuh dalam memberikan efek kebas. Kemudian, wajahmu akan dibersihkan dari kotoran, minyak, dan juga bakteri. Setelah sudah bersih, dokter akan melakukan proses laser. Ingat ya, proses laser ini harus dilakukan oleh tenaga berpengalaman. Makanya, penting juga buat kamu menemukan klinik yang terpercaya agar hasil kulit sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah melakukan laser, treatment dilanjutkan dengan mengaplikasikan bahan-bahan yang dapat merawat dan melindungi kulit. Prosedur laser ini juga memiliki efek samping, seperti terbakar, kemerahan, infeksi, luka, dan hiperpigmentasi. Namun, jika kamu melakukan instruksi pre-care dan post-care sesuai arahan dokter, efek samping ini akan terhindar. Sudah menjadi rahasia umum, ingredient skincare berbahan hyaluronic acid mampu menghidrasi kulit wajah, sehingga memberikan efek awet mudah. Tapi ada cara yang lebih ampu dan insan lho, biris. Caranya dengan melakukan hyaluronic acid fillers. Yap, prosedur ini melakukan injeksi alias disuntikan ke bagian wajahmu. Dr. Philip R. Langsdon dalam Birdie.com mengatakan kalau prosedur ini bisa dilakukan untuk memberikan efek plump skin yang meningkatkan jumlah air dalam kulit. Kamu bisa melakukan injeksi ini pada area dahi, tulang pipi, smile lines, bibir, dagu, rahang, dan juga kantung mata. Sama seperti treatment laser, seluruh treatment di klinik termasuk hyaluronic acid fillers juga harus dilakukan oleh tenaga profesional. Jika tidak, kemungkinan salah mengenali anatomi wajah bisa menyebabkan kerusakan syaraf. Menurut Dr. Dandy Angelman dalam Birdie, berbeda dari operasi plastik yang sifatnya permanen, filler hanya memberikan efek sementara. Jangka waktunya sekitar 6-12 bulan dan menghilang secara perlahan. Maka untuk menjaganya, kamu perlu melakukan treatment ini setidaknya 6 bulan sekali. Positifnya, jika kamu merasa kurang suka dengan hasil akhirnya, kamu bisa langsung memperbaikinya loh. Hal ini disampaikan oleh Dr. Shamban dalam Self.com. Ada enzim yang bisa menghilangkan efek injeksi filler, sehingga efek filler langsung hilang. Selain itu, hasil akhir dari hyaluronic acid fillers juga cenderung natural. Jika ditanya apakah ada efek samping, pastinya akan ada dalam setiap prosedur di klinik. Menurut FDA, efek sampingnya bisa berupa memar, kemerahan, sakit, dan bengkak. Namun efek samping ini biasanya hanya berlangsung sekitar 2 minggu. Namun jika efeknya berlangsung lebih lama dari itu, sebaiknya kamu segera berkonsultasi ke dokter ya, Biris. Sama-sama disuntikan ke wajah, Botox juga dapat mengatasi keriput dan garis halus seperti filler. Bedanya adalah komponen di dalamnya. Botox adalah protein yang terbuat dari botulinum toksin yang berasal dari produksi bakteri Clostridium botulinum. Komponen ini dapat melemahkan atau mematikan otot. Tapi jika digunakan dalam dosis kecil oleh tenaga berpengalaman, fungsinya sangat baik untuk mengatasi keriput dan kondisi medis lainnya. Misalnya seperti kejang lipatan mata, keringat yang berlebihan, migren, dan gangguan kandung kemi. Hal ini sudah diverifikasi oleh FDA dalam medicalnewstoday.com. Biasanya botox digunakan untuk mengatasi keriput di area alis, mata, dahi, mulut, dan juga dagu. Efeknya akan terasa 24 hingga 72 jam injeksi. Jadi perlahan-lahan kerutanmu akan memudari, Biris. Kemudian untuk ketahanannya, botox juga tidak permanen. Jangka waktunya sekitar 6 hingga 12 bulan. Dan bisa kamu maintain dengan melakukan treatmentnya lagi. Prosedur ini sebaiknya dihindari saat kamu sedang hamil dan menyusui. Sebab takutnya ada alergi dan reaksi yang tidak diinginkan pada bayi karena kandungan di dalamnya. Menurut myoclinic.org, botox memiliki efek samping seperti sakit dan bengkak di area yang disuntik, sakit kepala dan gejala flu, lipatan mata turun, senyum miring, dan mata kering atau berair. Biasanya efek samping ini hanya terjadi sementara. Tapi nggak menutup kemungkinan efek sampingnya juga bisa menjalar ke seluruh tubuh. Jika ini terjadi, kamu harus segera melapor ke doktermu ya. Ciri-cininya seperti otot lemah, penglihatan memburuk, sulit berbicara, sesak nafas, dan hilangnya kontrol kandung kemi. Kalau kamu terlalu takut sama jarum suntik, mungkin radiofrequency skin tightening bisa jadi pilihan terbaik buat kamu. Cara kerjanya dengan menggunakan gelombang panas yang cenderung tidak sakit. Gelombang panas yang digunakan dalam RF berada di kisaran 50-75 derajat Celcius. Menurut studi yang dilakukan oleh Jacqueline Estet Dermatol di tahun 2017, temperatur yang panas ini mampu melepaskan protein yang dapat menstimulasi pertumbuhan kolagen baru. Biasanya target yang digunakan dalam RF adalah bagian dagu, leher, hidung, dan mulut, menurut Dr. Mariam Zamani dalam GetTheGloss.com. Selain membuat wajah lebih awet muda dengan menghilangkan keriput, RF juga punya beberapa manfaat lainnya. Hal ini diungkapkan dalam Healthline, yaitu bisa memperbaiki kulit yang rusak karena sinar matahari, kontur tubuh, kontur wajah, dan menguruskan wajah. Oleh karena itu, RF nggak hanya bisa digunakan pada wajah, tapi bisa juga pada tubuh. Menurut Dr. Williams dalam GetTheGloss.com, treatment ini dapat digunakan untuk mengencangkan area perut atas dan bawah, dalam dan luar paha, serta lengan. Tak hanya itu, selulit pada tubuh juga bisa berkurang loh. Hanya saja, treatment ini tidak bersifat instan. Kamu memerlukan waktu sekitar 6 hingga 12 sesi untuk hasil yang maksimal. Efek samping dari prosedur ini biasanya kemerahan, bengkak, dan kesemutan. Tenang aja, efeknya juga bisa berlaku sementara kok. Hanya saja jika kamu mengidap prosesnya ya, sebaiknya hindari treatment ini ya, karena bisa membuat kulitmu semakin kemerahan. Nggak cuma bikin awet muda, treatment microcurrent facial punya banyak manfaat lainnya untuk kulitmu. Misalnya bikin wajah lebih cerah, lembut, wajah lebih terkontur, mengatasi jerawat, bekas luka, dan juga selulit. Menurut Joanna Vegas, dokter kulit kepercayaan para artis dalam birthday, microcurrent facial dapat memperbaiki dan memproduksi kolagen pada lapisan kulit terdalam, yaitu dermis, sampai menghapus tanda-tanda penuaan atau keriput di area epidermis atau kulit luar. Cara kerjanya, dengan mengirimkan arus listrik bertegangan rendah yang jublahnya mirip seperti arus listrik natural yang ada di dalam tubuh. Hal ini diungkapkan oleh dermatologis bernama Zain Husein dalam alur.com. Rasanya, kata-kata no pin no gain nggak berlaku di treatment satu ini nih biris, soalnya treatment ini nggak kerasa sakit sama sekali. Kemudian, hasilnya itu juga insan loh. Dalam foray.com, dinyatakan bahwa banyak orang yang mengaku treatment ini langsung kelihatan hasilnya dalam satu kali. Hanya saja untuk hasil yang lebih maksimal dan merawatnya, sebaiknya kamu melakukan treatment ini secara rutin. Dibaratkan seperti berolahraga. Tubuh tidak akan sehat jika kamu hanya melakukan olahraga satu sampai dua kali seumur hidup kan? Nah, sama seperti microcurrent, treatment ini juga harus dimaintain agar kesehatan dan kulit yang awet mudah terjaga. Menurut Svenson dalam Healthline, sebenarnya orang dengan jenis kulit apa saja bisa melakukan treatment ini. Tapi buat kamu yang menggunakan alat pacu jantung, implant berbahan metal, memiliki luka terbuka seperti jerawat yang parah, sedang hamil, sebaiknya menghindari microcurrent. Selain itu, jika kamu sedang menggunakan treatment injeksi seperti Botox, sebaiknya juga tidak menggunakan treatment microcurrent ya, Biris. Soalnya Botox itu bersifat melemahkan otot, sedangkan microcurrent membutuhkan kerja otot. Jadi kerjanya nanti tidak efektif jika dilakukan bersamaan. Nah, itu tadi pembahasan nih. Dia soal treatment-treatment di klinik yang bisa membantu wajahmu tetap awet mudah, Biris. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memilih treatment terbaik yang kamu butuhkan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Coba lah! Terima kasih telah menonton!